Halo semuanya, balik lagi masak-masak di dapurnya Risma Di video kali ini aku mau share salah satu resep favorit aku Yaitu udang asam manis pedas Bikinnya gampang banget, cepet Resepnya simple Buat temen-temen yang penasaran, ikutin video ini hingga akhir Terima kasih Di sini udah aku sediain bahan-bahannya Ada 250 gram udang Udangnya ukuran sedang, udah aku cuci bersih Lalu ada 1 buah bawang bombay 3 butir bawang putih Kemudian cabai rawitnya, ini aku pakai 7 kurang lebih Lalu ada saus tiram Saus tomat Kemudian aku tambahkan minyak wijen Biar aromanya lebih enak Lalu bumbunya cuma garam sama gula aja Pertama-tama aku mau potong tipis bawang bombay Yang tadi udah aku siapin Aku potong tipis aja Selanjutnya untuk cabainya Cabainya sesuai selera ya, boleh berapa Sesuai selera aja Aku tambahkan 6 aja Disini aku potong serong aja Cabai rawitnya Untuk bawang putihnya Aku mau haluskan aja Teman-teman boleh dicop At di cincang Atau boleh dipotong-potong aja Cuma biar terasa Aku mau haluskan bawang putihnya Selanjutnya aku udah panaskan minyak Untuk goreng udangnya Aku goreng sampai warnanya Berubah atau warna orange Biar nantinya tidak bau amis Aku mau matangin udang Disini boleh digoreng Ataupun direbus itu sesuai selera ya Disini aku mau goreng aja Nah ini udah Warnanya udah berubah Aku mau angkat dan piriskan Teman-teman Sambil nonton Jangan lupa subscribe Terima kasih Jangan lupa komen juga ya Di bawah Masakan udang apa Yang kalian Lebih Favorit Jangan lupa komen di bawah ya Nanti kita saling sharing Di wajan yang sama Aku Udah panasin minyak Untuk goreng bawangnya Bawangnya aku tumis sampai layu Bawang bombaynya aku tumis sampai layu Setelah bawang bombaynya Aku tumis Nanti aku mau tambahkan bawang putihnya Yang tadi udah aku haluskan Bikinnya ini cepat Gampang banget Dan simple Teman-teman bisa Langsung praktekin di rumah Bumbunya juga sederhana Nah aku mau tambahkan bawang putihnya Yang udah tadi aku haluskan Menyau wangi Selanjutnya aku mau tambahkan Bumbu yang lainnya Yaitu tomato kecap Atau saus tomat Pementok kecapnya Kurang lebih Ini 3 sendok makan Kurang lebih Sesuai selera Nanti Dikira-kira aja Lalu Saus tiram Saus tiramnya Disini Kurang lebih 1 sendok teh Atau setengah sendok makan Lalu cabai rawitnya Cabai rawitnya Aku masukkan semua Menurut aku sih ini Kepedesan Pedas Jadi buat teman-teman Yang gak terlalu suka pedas Bisa dikurangin cabainya Cabainya bisa Bisa di skip juga Ini sesuai selera Kalau cabai Lalu tambahkan Minyak wijen Minyak wijen ini Biar aromanya Lebih Lebih enak Lebih wangi Dan rasanya juga Lebih enak Lalu ditambahkan air Airnya secukupnya Kurang lebih 50 ml Secukupnya aja Didiamin sebentar Bumbunya Biar agak mateng Selanjutnya Aku tambahkan udang Yang tadi udah digoreng Aduk-aduk Sampai rata Selanjutnya Aku mau tambahkan Gula Sama garam Untuk Bumbunya Disini aku Gak pakai Penyedap ya Buat teman-teman Yang pengen Lebih gurih lagi Boleh ditambahkan Karena dari saus tiram Juga Udah bikin gurih Bumbunya Udah Segitu aja Udah Mau aku cicipin Kalau misalkan Kurang gula garam Nanti bisa ditambahkan Seperti biasa Teman-teman Sambil nonton Jangan lupa Subscribe Didiamin Sebentar Sampai bumbunya Meresap Ini udah Mau diangkat Sebentar lagi Didiamin Sebentar Sampai Bumbunya Meresap Nah ini Udah aku Diamin Kita 5 menitan Kurang lebih Nah disini Udah selesai Aku mau Angkat Dan bisa Dihidangkan Bikinnya Gampang banget kan Cepat Terus Resepnya Juga Gampang Ini Pakai bahan Yang ada aja Di rumah Begitu Begitu Jangan lupa Subscribe Nah ini Rasanya Enak banget Asam Manis Pedas Nah udah Jadi Udah selesai Masak-masak Hari ini Resepnya Paling Simple Enggak Banyak Bumbu Dan Cepat Juga Bikinnya Gampang Buat Teman-teman Yang baru Belajar Masak Pun Bisa Langsung Praktek Ini Karena Ini Gampang Terima Kasih Terima Kasih Udah Nonton Video Sampai